Serangan jantung sangat berbahaya. Sekitar 2 per 3 penderita serangan jantung meninggal sebelum sampai ke rumah sakit. Pada penderita yang bisa mencapai rumah sakit, sekitar 1 per 4 hingga separuhnya tidak bisa tertolong. Serangan jantung terjadi ketika 1 atau lebih arteri koroner, yaitu arteri yang memasuk darah ke jantung Anda, tersumbat. Ini berarti darah dan oksigen tidak dapat mencapai otot jantung dan menyebabkan kerusakan pada otot tersebut. Namun juga ada kabar baiknya. Sekitar sebulan sebelum terkena serangan jantung, sering muncul peringatan dini. Ada 4 hingga 7 tanda-tanda awal yang perlu dikenali, dibahami, dan harus segera ditindaklanjuti agar jangan sampai terjadi serangan jantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan biskologi ini 2 kali seminggu. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Bila berkenan, jangan lupa klik like, ketik komentar, dan bagikan video ini. Terima kasih. Tidak ada 2 jantung yang berdetak sama persis. Begitu pula, tidak ada 2 serangan jantung yang sama persis. Bahkan untuk orang yang sama. Tanda berbeda untuk setiap orang dan tanda-tanda peringatan yang dialami seseorang sebelum serangan jantung dapat bervariasi secara drastis dari orang ke orang. Ketidaknyamanan atau nyeri dada, atau juga dikenal sebagai angina atau angina, adalah tanda peringatan paling umum dari serangan jantung. Ini bisa terasa seperti tekanan yang tidak nyaman, sakit, mati rasa, diremas, atau susah di dada Anda. Banyak orang yang akrab dengan tanda peringatan ini, karena ini adalah tanda klasik yang sering digambarkan di TV atau di film. Kadang-kadang, orang menggambarkan rasa sakit atau ketidaknyamanan sebagai seekor gajah duduk di dada saya. Rasa nyeri atau tidak nyaman ini dapat menyebar ke lengan, leher, rahang, atau punggung Anda berlangsung selama beberapa menit atau datang dan pergi dalam gelombang. Namun penting untuk diingat bahwa pada beberapa orang, serangan jantung yang mengacam jiwa dapat dimulai secara perlahan hanya dengan rasa sakit atau ketidaknyamanan ringan. Dalam kasus lain, orang mungkin tidak merasakan nyeri dada sama sekali. Anda sebaiknya paham adanya beberapa tanda peringatan dini akan datangnya serangan jantung. Hanya saja, tanda-tanda tersebut biasanya kurang jelas dan sering kurang umum. Berikut adalah 5 gejala yang tidak kita harapkan, tapi perlu kita pahami. Satu, pusing kepala terasa ringan atau merasa hampir pingsan. Jika Anda tiba-tiba merasa goyah, ruangan mulai berputar, atau penglihatan Anda mulai memudar, itu mungkin berarti tumbuh Anda memperingatkan Anda akan datangnya serangan jantung dalam beberapa waktu mendatang. Beritahu seseorang segera jika Anda mengalami gejala-gejala tersebut. 2. Mual, Gangguan Perceraan, atau Muntah Gangguan Perceraan, Mual, dan Muntah bisa menjadi gejala dari banyak kondisi. Tetapi penting untuk tidak mengabaikannya, karena bisa menjadi tanda peringatan serangan jantung yang mengancam jiwa. Cara terbaik untuk memastikan apakah yang Anda alami kritis atau bukan adalah dengan mencari bantuan segera. Tes medis dapat mendagnosis penyebab gejala Anda, dan jika itu ada serangan jantung, semakin dini Anda mendapatkan bantuan, semakin baik. 3. Sesak Napas Sesak Napas dapat disebabkan oleh aktivitas fisik, suhu ekstrim, atau ketinggian. Ini juga bisa menjadi gejala umum dari banyak kondisi medis lainnya. Namun, sesak di dada, kesulitan bernafas atau sesak napas dengan atau tanpa rasa tidak nyaman di dada, terkadang bisa menjadi tanda peringatan serangan jantung. Jika Anda mengalami sesak napas yang tidak normal bagi Anda, sebaiknya segera mencari bantuan medis. Kunjungi dokter spesialis jantung. 4. Berkeringat 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 atau berkeringat dingin, yaitu tubuh Anda tiba-tiba dingin, terlepas dari suhu ruangan di lingkungan, juga bisa menjadi tanda peringatan akan datangnya serangan jantung. 5. Tidak ada tanda peringatan sama sekali Akhirnya, sangat mungkin untuk mengalami serangan jantung diam atau silent heart attack, di mana Anda mungkin tidak memiliki gejala sama sekali. Dalam hal ini, serangan jantung Anda mungkin tidak diketahui sampai nanti. Ada kemungkinan untuk mengalami beberapa gejala ini atau hanya satu gejala. Gejala atau tanda tersebut biasanya berlangsung selama setidaknya 10 menit, dan mungkin datang tiba-tiba atau memburuk seiring berjalannya waktu. Gejala serangan jantung untuk wanita Gejala serangan jantung yang paling umum pada wanita sama seperti pada pria. Beberapa jenis nyeri dada, tekanan atau ketidaknyamanan yang berlangsung lebih dari beberapa menit atau datang dan pergi. Pada wanita, nyeri dada akibat serangan jantung tidak selalu terasa parah atau bahkan bukan gejala yang paling menonjol. Wanita sering menggambarkan nyeri serangan jantung sebagai adanya tekanan atau sesak. Dan mungkin saja, wanita mengalami serangan jantung tanpa nyeri dada. Wanita lebih mungkin dibandingkan pria untuk memiliki gejala serangan jantung yang tidak berhubungan dengan nyeri dada seperti leher, rahang, bahu, punggung atas atau perut bagian atas terasa tidak nyaman. Sesak nafas, nyeri pada satu atau kedua lengan, Mual dan muntah, berkeringat, sakit kepala, ringan atau pusing, kelelahan yang tidak biasa, sakit mak atau gangguan pencernaan. Gejala-gejala ini mungkin tidak jelas dan tidak terlihat seperti nyeri dada yang parah yang sering dikaitkan dengan serangan jantung. Ini mungkin karena wanita cenderung mengalami penjubatan tidak hanya di arteri utama mereka, tetapi di arteri yang lebih kecil, yang memasuk darah ke jantung. Kondisi ini disebut penyakit jantung pembeluh darah kecil atau penyakit mikrofaskuler koroner. Dibandingkan dengan pria, wanita cenderung lebih sering mengalami gejala saat istirahat atau bahkan saat tidur. Stres emosional dapat berperan dalam memicu gejala serangan jantung pada wanita. Karena gejala serangan jantung wanita dapat berbeda dari pria, wanita mungkin lebih jarang didianosis dengan penyakit jantung daripada pria. Wanita lebih mungkin dibandingkan pria untuk mengalami serangan jantung tanpa penyumbatan parah di arteri atau penyakit arteri koroner non-obstruktif. Demikian pembahasan tentang tanda awal atau peringatan dini akan datangnya serangan jantung dalam waktu dekat. Yang biasanya berlangsung kurang dari sebulan. Walaupun video ini pendek, tapi sangat penting. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.